Halo sahabat Tangkurak Mania, seperti biasa kali ini, Anna akan suguhkan beberapa video aksi para maling apes yang kena batunya. Sambil menemani sahabat rebahan, mari kita langsung saja simak videonya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa kopdut dulu, kopi sambil udut, oke lanjut. Dalam video berikut ini, ada kedua pemuda yang babak belur usai ke Pergok mencuri helm di SMP 2 Kuta, Jalan Saraswati Seminyak Baduk. Terlihat kedua pelaku maling tersebut, sudah dalam keadaan babak belur usai dikroyok oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Namun beruntung polisi segera datang ke lokasi kejadian, sehingga kedua pelaku maling tersebut berhasil diamankan dari amuk warga yang semakin menjadi-jadi. Menjadi seorang maling itu, tentu saja harus siap menanggung siksaan yang kejam jikalau aksi para pelaku berhasil terciduk. Kali ini, ada aksi pelaku pencurian emas yang dilakukan oleh seorang pemuda galau yang berhasil terciduk setelah barang curiannya dijual di salah satu toko emas. Pelaku saat itu mencoba merampas sejumlah emas milik wanita parubaya 58 tahun penumpang di sebuah bis dari wilayah kota bumi Lampung Utara. Aksi pelaku yang berhasil mengambil emas milik korban yang bernilai 10 kg itu, berhasil ditangkap di sebuah toko emas saat hendak menjual emas tersebut. Dikira sudah aman dari incaran polisi, namun upayanya untuk bersenang-senang pun harus kandas di tengah jalan setelah polisi berhasil menciduk pelaku pencurian emas tersebut. Dan kini pelaku harus bersenang-senang di dalam sel tahanan. Kali ini, ada aksi kocak pelaku maling yang tertidur di sebuah konter yang menjadi incarannya. Arief Hermawan pelaku pencurian di sebuah konter ini, berhasil membobol atap genting konter itu hingga pelaku berhasil membawa sejumlah handphone dan juga uang tunai. Ada pula aksinya itu dilakukan pada pukul setengah satu dini hari saat semua orang lagi tidur. Entah pelaku habis bergadang, atau mungkin pelaku bermimpi jumpa dengan janda semok sehingga pelaku maling itu mengantuk dan lupa diri hingga tertidur pulas di atas genting konter tersebut. Namun saat pukul jam 6 pagi, pelaku pun kemudian terbangun dari mimpi indahnya dan harus menerima mimpi yang buruk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apapun alasannya, aksi main hakim sendiri memang dilarang karena sudah ada hukum yang mengatur. Itulah kapsion dari Instagram at Tribun Jakbar. Sebuah video viral seorang pencuri yang diberi makan usai terciduk saat menjalankan aksinya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Haji Somat Duren Sawit, Jakarta Timur. Meski sempat dipukuli oleh para warga yang ada di lokasi tersebut, namun pada akhirnya beberapa warga mencoba memberi makan pada pelaku maling itu. Seperti terlihat dalam video, para warga membujuk pada pelaku maling itu untuk makan terlebih dahulu sebelum dibawa ke kantor polisi. Kemudian terlihat pelaku maling itu dengan kesakitan mencoba memakan makanan itu karena sayang dan mubazir. Aksi para warga menuai banyak pujian dari para warga net yang melihat video ini. Nah bagaimana menurut sahabat Tangkurak Mania tentang video ini, coba tulis pendapatnya di kolom renang. Makan dulu, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Makin banyaknya kendaraan di zaman sekarang, semakin marak pula aksi pencurian helm yang terjadi. Kali ini, ada seorang pemuda yang berhasil terciduk usai menjalankan aksi maling helm di kawasan kampus Universitas Jakarta Timur. Saat itu pelaku yang hendak kabur membawa sebuah helm berhasil tertangkap oleh petugas Satpol PP hingga berhasil diamankan. Beruntung aksi pelaku tidak sampai diamuk masa karena anggota Satpol PP dengan sigap membawa pelaku ke kantor polisi. Terima kasih. Hei, jalan, jalan, bawa kapot. Udah, udah, bawa, sampai kapot. Sik. Jalan, 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 bawa kapot. Jalan, jalan, bawa kapot.